Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang sahabat mitra inafa ya Ketemu menekar aku hakim Lanjut masih di lahan jahe ini sahabat ya Masih proses panen Pada video kali ini sahabat saya akan memberikan tips Bagaimana cara menanam jahe Tanpa harus membeli bibit ya Sewimpel caranya sahabat ya Ingin tahu bagaimana caranya Tonton terus video saya sampai akhir Jangan diskip sahabat ya Bantu subscribe, like, komen, dan share Agar saya hakim dan mitra inafa Bisa memberikan tips seputar kebersihan dan informasi Dari desa sahabat Oke sahabat ya ini salah satu tips Bagaimana cara kita ya Meminimalisir Biaya untuk pengadaan jahe Bibit jahe Ini jahe saya kan sudah tumbuh tunas Ini tumbuh tunas Seperti ini contohnya Nah seperti ini sahabat ya Contohnya Jahe yang sudah tumbuh tunas Jadi untuk tunas baru yang tumbuh Seperti ini sahabat ya Ini bisa kita potel seperti ini ya Kita potel seperti ini Jadi ini sudah ikut sama akarnya Ya ini bisa kita tanam Tanpa harus kita Tanam jahe dari rimpang sahabat Ini punya saya kan Jahe nya amprit Usia 10 bulan lebih Karena disini kondisinya hujan terus ya Jadi tumbuh Anakan baru Ya ini sekalian panen Jadi saya sekalian ngumpulin Yang seperti ini untuk saya jadikan bibit Ini lumayan Lumayan ngirit sahabat ya Bisa sangat mengirit ya Jadi seperti ini Kita kumpulkan Sangat menghemat biaya Jadi Meminimalisir biaya Dengan memaksimalkan Hasil panen Nah ini sahabat ya Ini untuk seperti ini Bagus untuk bibit sahabat Ini jahe nya sudah sangat full tua ya Sahabat minta Bisa cek seperti ini Ini usianya Sudah memenuhi salat Untuk dijadikan bibit ya Calon tunasnya ini sudah Pada tumbuh seperti ini sahabat Ya seperti ini Untuk bagian yang Tumbuh tunasnya ini Bisa kita potel Seperti ini sahabat Ya akarnya Langsung ikut Ikut sekalian sama akarnya Ini ya Contohnya banyak yang sudah Tumbuh Tunasnya ini Satu rumput ya Tumbuh Jadi alhamdulillah ya Rezeki saya Bisa panen Rimpang jahe nya Juga bisa nge-save untuk Biaya Bipat Bibit Seperti ini Terima kasih telah menonton! selamat menikmati ups lanjut sahabat untuk pastikan ketika kita mengambil tunas barunya ini ada akarnya seperti ini yang kita ambil untuk kita tanam kembali ini seperti ini sahabat ya untuk tunas baru yang tumbuh di rimpang jahe yang seperti itu yang seperti disana itu saya tanam seperti ini untuk bedengannya ini kemarin saya tidak ada ya tanpa persiapan jadi saya buat tanam seperti ini sahabat ini kurang lebih sekitar 4 sampai 5 harian ya saya tanam kemarin dari bibit yang sama seperti yang video di awal saya tadi ya dari bibit potelan terus saya tanam seperti ini cukup bisa cukup menghemat untuk biaya bibit dari yang saya kita tanam dari rimpang jadi bisa kita tanam dari batang seperti ini ini untuk yang sebelah sini rencananya saya lanjut untuk saya buat gulutan bedengan untuk menamp bibit potelannya ya bibit dari batangnya ini ya contohnya sahabat ya ini harusnya kemarin panen ya tapi karena saya tahan untuk menyesuaikan harga ya sesuai dengan yang saya inginkan karena sekarang harganya masih down masih turun jadi saya coba tahan di lahan sampai nunggu di bulan September-Oktober ya di musim tanam berharap nanti harga jai bisa kembali normal jadi sampai tumbuh seperti ini sahabat ini nanti yang rencananya saya manfaatkan untuk saya tanam ulang ya ini ya sahabat ya bisa dilihat ya tips dari saya cara menghemat ya cara-cara menghemat bibit yang penting maknanya tersampaikan dengan baik ya terima kasih sudah menonton video saya dari awal sampai akhir jangan lupa bantu subscribe komen dan share wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh